Halo guys, selamat datang kembali di channel Sambi Maria Bertemu lagi dengan aku, Maria Simarmata Hari ini aku mau bersama-sama dengan kalian memperlihatkan bagaimana cara membuat lepat ketan Nah, kalau dalam bahasa batak, lepat ketan ini disebut dengan lapet pulut Jadi ketan itu dalam bahasa bataknya pulut, jadi lapet sama dengan lepat Oke, untuk tidak berlama-lama, aku akan memberitahukan dulu apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan Jadi ini dia bahan-bahannya guys Nah, ini yang pertama itu adalah tepung Jadi aku itu pakai tepungnya itu dua macam Ini ada tepung ketan, terus aku campur dengan tepung beras Jadi perbandingannya aku buat dua banding satu Yang ketannya ini, yang ketannya ini satu kilo Yang berasnya setengah kilo Tapi itu tergantung selera ya Kalau mau ketan semua juga boleh Cuma nanti dia terlalu lengket banget gitu Nah, gitu Tapi ada juga orang yang buat 50-50 gitu Tapi kalau aku enggak, dua banding satu ya Nah, itu dia Nah, di sini ini tepungnya sudah aku campur Seperti ini Jadi dia tercampur ya Nah, itu yang pertama adalah tepung Yang kedua adalah santan Jadi supaya dia lebih gurih, maka aku enggak pakai airnya Aku pakai santan Jadi dia lebih gurih gitu ya Nah, yang ketiga Gula merah Nah, pasti tahu ya Jadi gula merah ini tergantung kalian mau pakai merek apa Tapi kalau aku sih seringnya pakai yang ini Gitu Ini dia gula merah ya Terus Yang keempat itu Kelapa parut Nah, jadi Kalau di Indonesia kan bisa dapat yang vers Kelapa langsung diparut gitu Nah, kalau di Belanda Kita enggak bisa dapat kelapa yang parut yang vers Kita ambil ini yang udah dikeringin Gitu ya Jadi, udah seperti ini bentuknya Kita beli di toko Asia Nah, itu kelapa ya Kelapa parutnya Terus itu isinya di dalam Nah, yang selanjutnya Apalagi kita butuhkan Adalah daun pisang Untuk membungkusnya Oh, oh Jatuh Ini dia ya Jadi ini daun pisangnya Nah, seperti ini Ini juga kita beli dari toko Asia juga Nah, itu dia bahan-bahannya Nah, jadi bahannya sederhana banget kan Nah, sekarang untuk selanjutnya Setelah bahan-bahannya Aku akan memperlihatkan ke kalian Bagaimana step selanjutnya Step selanjutnya adalah Kita siapkan dulu daunnya itu Daun pisangnya itu kan tadi itu panjang-panjang tuh Dari toko kita beli itu panjang-panjang Nah, jadi kita itu potong-potongnya seperti ini Sesuai dengan ukuran untuk membungkus Satu persatu seperti ini Kita potongnya Kira-kiranya seolah babar ini Kelihatan ya jelas Sekitar begini Nah, setelah itu kita lap bersih Kita lap dia depan belakang Supaya bersih Karena kita nggak tahu ya Mungkin dari pohon Atau selama perjalanan Pohon bersih Nah, kita bersihkan Nah, seperti itu dia Kita buat seperti ini Siap dipakai Nah, baru selanjutnya Nah, baru selanjutnya setelah daun pisangnya itu sudah kita persiapkan Kita juga akan mempersiapkan isiannya Isiannya itu kelapa dengan gula merah tadi Nah, sebenarnya kalau di Indonesia karena kelapanya itu vers Biasanya kan langsung kita pakai tuh Kita campur dengan gula merahnya Gitu Nah, tapi karena di sini dia tidak vers Untuk membalikan dia supaya kelapa parutnya itu vers Maka dia kita panaskan Kita bodoklah dalam panci gitu Nah, dan gula merahnya itu Seperti ini-ini tadi kita potong-potong Nah, jadi kita potong-potong halus Kita halusin gitu ya Potong-potong Kemudian Kita sudah dipotong-potong Dan aku tadi sudah potong-potong ya guys Jadi aku potong-potong tadi gula merahnya Dan aku sudah siapkan Dan sudah aku ini Aku masak tadi ini Apa namanya itu? Kelapanya tadi ini Kelapa yang ini ya Kelapa keringnya tadi Sama gula merah yang dipotong-potong tadi Aku sudah masak dia Seperti ini Di dalam panci ini ya Ini sudah masak Sudah aku siapin Ini dia Jadi dia seperti ini Itu ya Jadi didinginkan sebelum dipakai Nah, ini dibuat sampai mendidih Kasih air sedikit Supaya dia itu agak basah Kemudian dia itu Matang gitu Jadi dia itu Rasa kelapanya udah kering itu Tadi kembali dia seperti vers Gitu ya Jadi dia rasanya itu semakin enak Dan rasa manis dari gula Dan kelapa itu juga menyatu Gitu Nah, itu dia Nah, oh iya Sebelum lupa Daun pisang ini sebelum dipakai Setelah dia tadi dipotong-potong Dan dibersihkan Jangan lupa diolesin dengan Minyak gitu Untuk apa fungsinya Kita olesin dengan minyak Supaya dia Itu nanti Lepatnya itu Gak lengket Gitu loh Jadi pas kita membukanya Misalkan makan Dia Apa namanya Itu gak lengket Di daun pisangnya Jadi langsung Lepas begitu Dan Gampang menikmatinya Gitu guys Jadi gitu ya Jadi jangan lupa ya Tadi aku hampir lupa guys Nah, itu dia Dipotong-potong Dibersihkan diolesin minyak Gitu Jadi siap untuk dipakai Oke Nah, itu dia Bahan-bahannya Dan persiapannya Nah, sekarang Kita akan Pergi Melihat Proses Pembungkusannya Yaitu nanti Akan Di step berikutnya Aku akan Perlihatkan Bagaimana Mengaden Itunya Tepungnya Beserta Cara Membuatnya Membungkusnya Oke Yuk Kita lanjut Sekarang Kita akan Lanjut Bagaimana Mengadon Tepungnya Jadi Tepungnya tadi kan Sudah kita Taruh di tempatnya Sekarang akan kita Adon Sebelum kita Bungkus Gitu ya Nah, itu step selanjutnya Mengadon Tepungnya Ini dia Nah, jadi Mengadon Tepungnya ini Tepung kita buat Seperti ini Disini Kalau kita Masukkan Ini Santan Ini tadi Sedikit Demi Sedikit Ya Seperti ini Dia Masukkan Sedikit Demi Sedikit Sambil Diaduk Aduk Hingga Merata Seperti ini Sampai betul-betul Nanti Ini Tepungnya Ini Semuanya Basah Lalu Kita Aduk Seperti ini Seperti ini Kenapa kita Buat sedikit Demi sedikit Begini Tujuannya Supaya Lebih Merata Gitu Aja Sih Seperti ini Sampai ini Sambil ini Saya Aduk Saya Aduk-aduk Begini Sampai Nanti Dia Teradon Sempurna Lalu Siap Untuk Dibungkus Seperti itu Ya Gitu Nih Sampai Sudah Masuk Semua Sekarang Tinggal Meratakan Dan Mengadon Tepung Ini Hingga Dia Menjadi Adonan Yang Siap Untuk Dibungkus Seperti itu Oke Oke Yuk Kita Adon Terus Ya Oke Sekarang Kita Lanjut Memasak Lepatnya Jadi Tadi kan Sudah Diadon Jadi Aku Akan Kasih Lihat Bagaimana Hasil Adonannya Jadi Hasil Adonannya Itu Seperti ini Ini Tepungnya Yang Sudah Diadon Tadi Udah Diadon Dia Sampai Adon Banget Sekarang Tinggal Siap Dibungkus Nah Cara Teknik Membungkusnya Supaya Dia Bagus Dan Daunnya Itu Juga Enggak Robek Saya Buat Seperti Ininya Jadi Saya Ambil Lalu Kita Lebarkan Seperti Ini Sampai Dia Lebar Betul Begini Untuk Menempatkan Isiannya Nah Kemudian Saya Isi Pakai Ini Sebentar Begini Isiannya Ini Dia Seperti Ini Ini Isiannya Tadi Gula Merah Dengan Kelapanya Yang Sudah Kita Masak Nah Kemudian Ditutup Seperti Ini Sampai Dia Dengan Pelang Supaya Jangan Bocor Gini Jadi Dia Sudah Tertutup Seperti Ini Ya Gini Dia Kemudian Setelah Sudah Seperti Ini Kita Ambil Daunnya Ini Tadi Kita Buat Seperti Ini Dia Seperti Ini Bentuk Ini Yang Sudah Dibentuk Tadi Itu Kita Masukkan Disini Lalu Kita Buat Seperti Ini Seperti Ini Dia Dibungkus Dengan Rapi So Ini Dia Hasilnya Ini Hasilnya Seperti Ini Kemudian Akan Kita Masukkan Ke Ini Ke Dandang Ini Seperti Ini Disini Dia Seperti Ini Kukusan Namanya Kukusan Ada Dandang Jadi Sebenarnya Kalau Orang Kenal Banyak Bila Kukusan Kita Kukus Nanti Disini Kita Buat Seperti Itu Semuanya Sampai Adonan Ini Rampung Lalu Kita Masak Sampai Dia Matem Nanti Akan Kita Lihat Hasilnya Bagaimana Dia Setelah Matem Oke Kita Lanjut Bungkusnya Oke Guys Sekarang Kita Akan Melihat Hasil Dari Lepak Yang Sudah Kita Bungkus Tadi Bagaimana Dia Setelah Kita Bungkus Lalu Kita Masukkan Kedalam Kukusan Ini Dan Kita Kukus Selama 25 Sampai 30 Menit Setelah Itu Kita Lihat Apakah Dia Sudah Matang Atau Tidak Dan Ini Sudah Matang Dia Hasilnya Ini Sudah Kita Matang Tadi Selama 25 Sampai 30 Menit Kira Kiranya Jadi Tergantung Kecil Besar Apinya Juga Jadi Sekitar Sekitulah Lama Lama Ini Hasilnya Tadadah Lepaknya Sudah Matang Ini Saya Taruh Disini Dulu Kusupnya Ini Sudah Oke Saya Bawa Dekat Ya Dersama Pada Melihat 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 Kalau Ada Miller Jadi Supaya Lagi Jelas Lagi Ini Siap Untuk Dimikmatin Oleh Kita Saya Akan Ambil Satu Contohnya Seperti Ini 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 Jadi Benturnya Selamat Seperti Ini Cakep Ya Hasil Bungkusannya Juga Cakep Dan Rapi Ini Jadi Kita Lihat Akan Kita Nikmatin Kita Buka Seperti Ini Ini Dia Hasilnya Harus Seperti Apa Ini Dia Setelah Dibuka Seperti Ini Nah Nah Karena Ini Aduh Guys Mau Dimakan Panas Tapi Mau Dipakai Tangan Panas Jadi Saya Mau Paket Sendok Sebentar Ya Saya Ambil Sendok Sabar Ya Saya Ambil Sendok Nya Dulu Sebentar Ini Dia Saya Ambil Saya Kembali Lagi Sendok Mau Mengasih Lihat Kepada Teman Teman Bagaimana Hasil Setelah Matem Ini Jadi Saya Kalau Dia Seperti Ini Ini Dia Hasil Jadi Gulanya Tadi Ada Di Tengah Seperti Ini Tadada Tadada Nah Siap Untuk Dinikmatin Panas Panas Guys Tapi Gak Apa Saya Coba Dulu Supaya Tau Rasanya Seperti Apa Ya Nanti Saya Kasih Tau Manis Teng Macem Teng 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 Jadi Gitu Saya Gitu Ya Gitu Ya Cara Membuat Lepas Ketan Jadi Gampang Banget Caranya Jadi Tonton Videonya Dari Awal Sampai Akhir Supaya Tau Caranya Oke Dan Jangan Lupa Di Like Comment Share And Subscribe Bagi Yang Belum Oke Nah Kalau Merasa Ini Bermanfaat Jangan Lupa Disupport Terus Video Saya Dan Jangan Lupa Bunyikan Lonceng Supaya Bisa Mengikuti Video Saya Berikutnya Yang Bermanfaat Dan Terima Kasih Sudah Menonton Video Aku Kali Ini Dalam Masak Lepas Ketan Sampai Bertemu Lagi Di Video Berikutnya With Love From Sampai Warya Bye Sampai 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 Sampai